Perut ramping setelah melahirkan Yuk kita bahas mitos dari korset Hai Mampap, sudah sejak lama bahkan menjadi tradisi bagi wanita Indonesia memakai stagen ataupun korset lilit setelah melahirkan Tapi dengan adanya inovasi korset jaman sekarang makin nyaman karena stagen ataupun korset sudah ada yang instan dan pastinya lebih mudah dipakai ya Mams Tapi sebagai ibu baru jangan tergoda dengan iklan korset yang menjanjikan perut ramping seketika Sering-seringlah mencari informasi dari sumber terpercaya karena penggunaan korset tidak selalu tepat dan aman Mari kita bahas bersama tentang korset yuk Menurut sumber dari Harvard Medical School menjelaskan bahwa korset itu memang bisa membantu menopang perut mama terutama bagi ibu yang melahirkan dengan operasi cesar Namun korset tidak boleh digunakan terlalu ketat karena dapat menghambat proses pemulihan alami tubuh itu sendiri dan bahkan bisa membahayakan kesehatan mama loh Sedangkan menurut National Health Service di Inggris penggunaan korset dalam jangka panjang justru dapat melemahkan otot perut Jadi lebih baik konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan korset ya mams Alih-alih terpaku pada korset Mampaps bisa fokus pada pemulihan diri secara menyeluruh Berikut tips-tips yang bisa dicoba agar Mampaps bisa cepat pulih setelah melahirkan Pertama, istirahat yang cukup Tubuh membutuhkan waktu untuk pulih dari proses persalingan Pastikan mama mendapatkan tidur yang cukup dan hindari aktivitas yang berat Kedua, makan makanan bergisi dan hidrasi yang cukup Konsumsi makanan kaya protein, vitamin, dan mineral ini berguna untuk mendukung pemulihan dan produksi asli loh mams Ketiga, lakukan olahraga ringan Setelah luka persalinan sembuh, mama bisa memulai olahraga ringan seperti berjalan kaki ataupun yoga untuk membantu pemulihan dan meningkatkan kebugaran Next, gunakan stagen atau belly wrap Stagen dapat membantu menopang perut dan punggung Namun, pastikan penggunaannya tidak terlalu ketat serta konsultasikan ke dokter terlebih dahulu Next, berikan waktu untuk dirimu sendiri Proses pemulihan membutuhkan waktu yang berbeda-beda bagi setiap wanita Jangan terburu-buru dan nikmati momen bersama si kecil yang mams Ingat mams, setiap tubuh wanita berbeda dalam proses pemulihan pasca persalinan Jangan bandingkan diri mama dengan orang lain dan fokuslah pada kesehatan serta kebahagiaan mampaps dan si kecil Semoga informasi ini dapat bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!